Wakil Bupati Tanjab Timur Robi Nahlian Syah bersama Kapolres pada Rabu 20 November 2019 secara maraton melakukan pemantauan kegiatan pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di sejumlah desa di Kabupaten Tanjab Timur. Kegiatan diisi dengan melihat proses pemilihan dan berdialog dengan Panitia Pilkades Tingkat Desa dan Aparatur Kecamatan. Dari laporan yang dihimpun di 10 kecamatan yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa dapat disimpulkan seluruh tahapan berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara stakeholder mulai dari masyarakat, personil TNI dan Polri yang bertugas, aparatur desa, aparatur pemerintah kecamatan, dan komitmen calon Kepala Desa yang ikut berkompetisi. Pilkades tahap 2 yang dilaksanakan tahun ini dilaksanakan di 28 desa dan diikuti 98 calon Kepala Desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang memberikan hak suaranya di TPS terbilang cukup tinggi. Wakil Bupati Robinah Liansyah mengucapkan selamat kepada calon Kepala Desa yang terpilih. Kepada calon Kepala Desa yang tidak terpilih, Wakil Bupati menghimbau agar mereka termasuk tim sukses dan pendukung kembali bersatu. Demi terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik. Selain itu, Wakil Bupati memberikan pesan agar pengolahan dana desa dan alokasi dana desa dapat dikelola dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah daerah seluruhnya menyampaikan selamat kepada seluruh kandidat yang sudah menyelenggarakan Pilkades, harapan kita ke depan, masyarakat yang ada di wilayah desa masing-masing kembali bersatu, tidak ada lagi dukung-mendukung, tidak ada lagi tim sukses. Kedepannya adalah bagaimana membangun desa secara utuh, bangun bersama masyarakat, bangun bersama para kandidat yang memang hari ini belum diberikan amanah oleh Allah, biar desanya bisa lebih baik, bisa lebih maju lagi sejauh daripada hari ini. Itu harapan kita dari pemerintah daerah. Dan harus diingat, pengolahan ADD harus sesuai dengan ketentuan dan juga aturan yang memang sudah diperlukan. Agus Rasau, Jambi TV